Sampai Indonesia siang kita lanjutkan, saudara, pohon kelapa sepanjang 20 meter tumbang dan menimpa sebuah rumah di Kabupaten Karangasem, Bali. Beruntung, sang penghuni rumah, dua bersaudara yang difabel, selamat. Rumah milik Ima Dewa G di Banjar Dinas Tanalangis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, hancur tertimpa pohon kelapa sepanjang 20 meter. Pohon kelapa ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Sabtu kemarin. Akibatnya, dua kamar tidur dan dapur rusak berat. Pada saat kejadian, dua anak madu wage yang adalah penyandang difabel berada di dalam rumah tengah menonton televisi. Keduanya selamat karena berlindung di balik sebuah tembok. Warga kemudian menghubungi BPBD Karangasem untuk mengevakuasi kedua warga penyandang difabel ini sekaligus menyingkirkan batang pohon kelapa. Saya sekitaran jam 10, saya menerima telpon dari warga, kemudian menginformasikan bahwa ada kejadian di salah satu dusun, di dusun Tanalangis, rumah warga ini tertimpa pohon kelapa. Nah, kemudian saya langsung meneruskan informasi itu, kemudian dari pihak BPBD, dia ucapkan terima kasih sudah sesegera mungkin meluncur kelapangan. Sudah segera memberikan pertolongan pemotongan nabi wasani pohon kelapa ini. Kalau diang katakan Riki merasa bersyukur juga, syukurnya di mana warga diang sampai saat ini tidak ada yang sampai korban jiwa. Nah, walaupun begitu besarnya pohon kelapa dan banyaknya jiwa buah kelapa, tetapi ada keluarga di stabilitas ini masih sempat menghindar, padahal dia ada di dalam rumah waktu kejadian ini. Masih ada berlindung di tembok sehingga tidaklah wenten korban jiwa. Rumah yang kini rusak ini adalah satu-satunya rumah milik Madewage. Untuk sementara, ia dan kedua anaknya mengungsi di rumah kerabat. Karena rusak parah, Imadewage mengharapkan adanya bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali Kompas TV, Karangasem, Bali Kompas TV, Karangasem, Bali Kompas TV, Karangasem, Bali